Dekat-dekat media yang saya hormati, saat ini saya berada di Bandara Soekarno-Hatta persiapan menuju Labuan Bajo dalam rangka pengecekan persiapan terakhir menjelang KTT ke-42 ASEAN tanggal 10 dan 11 Mei 2023. Rangkaian acara di Labuan Bajo sudah akan mulai tanggal 7 Mei dengan pertemuan SOM dan berbagai pertemuan pada tingkat Menteri. Untuk Bapak Presiden selain KTT dalam dua bentuk yaitu bentuk plenary dan bentuk retreat Bapak Presiden juga akan memimpin pertemuan-pertemuan lainnya yaitu pertemuan dengan high level task force, kemudian dengan kalangan bisnis, dengan parlemen, dengan pemuda dan juga pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle atau kita sebut IMTGT Summit serta Brunei Darussalam Indonesia-Malaysia-Philippine East ASEAN Growth Area atau BIMMEA Gas Summit yang khusus untuk pertemuan ini akan dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia. Rekan-rekan media yang saya hormati, setelah briefing mengenai Sudan dan pelindungan WNI yang saya sampaikan sebelum Idul Fitri, pada hari ini saya ingin memberikan update utamanya mengenai evakuasi WNI. Sebagai mana telah saya sampaikan, pemerintah berusaha semaksimal mungkin dan berusaha keras untuk memberikan perlindungan kepada WNI. Dari hari pertama terjadinya konflik, koordinasi dengan lima perwakilan kita di luar negeri kita terus berkuat yaitu dengan KPRI Kartum, Riyad, Cairo, Addis Ababa dan KJRI Jeddah. Koordinasi juga kita perluas dengan KL lain, terutama dengan TNI guna membahas evakuasi ke Indonesia. Saya sudah lakukan komunikasi dengan Panglima TNI yang menyatakan, siap untuk membantu. Evakuasi ini kita desain dengan beberapa opsi, mengingat kondisi sangat cair dan dinamis di lapangan. Koordinasi juga kita lakukan dengan PBB dan beberapa negara lainnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, Alhamdulillah pada pukul 01.00 dini hari waktu setempat atau pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, 538 WNI telah tiba dengan selamat di kota Port Sudan yang terdiri dari perempuan 273, laki-laki 240 dan balita 25 orang. WNI yang dievakuasi sebagian besar adalah mahasiswa Indonesia, pekerja migran Indonesia, karyawan perusahaan Indofood dan staf KPRI peserta keluarganya. Ini adalah evakuasi tahap 1 yang dipimpin langsung oleh Dubus RI di Kartum. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan bus sebanyak 8 buah dan 1 minibus KBRI. Evakuasi tahap 1 ini berangkat dari Kartum pada minggu tanggal 23 April pukul 8.00 waktu setempat atau 13.00 waktu Indonesia Barat. Waktu tempuh perjalanan darat dari Kartum ke Port Sudan memerlukan waktu sekitar 15 jam atau sekitar 830 km melalui kota Atbara, Damir, Miswar dan kota Sawakin. Terdapat sekitar 15 pos pemeriksaan sepanjang perjalanan. Saat ini 538 WNI tersebut sedang beristirahat di rumah persinggahan di Port Sudan sebelum keberangkatan menuju jedah melalui jalur laut. Insya Allah, persiapan untuk kepulangan ke Indonesia juga terus dilakukan. Rekan-rekan media yang saya hormati, rencana awal seluruh WNI akan dievakuasi dengan memanfaatkan gencatan senjata yang ada. Namun demikian, karena adanya pembatasan bahan bakar untuk bus yang akan mengangkut para WNI dan evakuasi lainnya, maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu tahap. Terdapat 289 WNI lainnya, yang sebagian besar adalah mahasiswa dan 5 pekerja perusahaan akan dievakuasi pada tahap kedua pada kesempatan pertama. Untuk itu saya himbo agar setiap WNI yang masih berada di Sudan dan belum melaporkan diri, mohon agar segera melaporkan keberadaannya ke KBRI Kartum agar juga dapat dilakukan evakuasi pada tahap kedua. Jadi bersamaan kita lakukan evakuasi pada tahap kedua, oleh karena itu mohon dengan hormat untuk yang belum melaporkan diri segera menghubungi KBRI Kartum. Kami mohon doanya agar evakuasi lanjutan dapat segera dilakukan dengan selamat. Sekali lagi, situasi lapangan sangat cair dan sangat dinamis. Rekan-rekan media yang saya hormati, setiap evakuasi pasti tidak mudah dan memerlukan perencanaan yang sangat matang. Sekali lagi, keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pertama. Evakuasi di Sudan ini juga sangat tidak mudah. Evakuasi dilakukan di tengah pertempuran yang masih terus berlangsung. Saya terus mengikuti jam per jam proses evakuasi. Saya juga terus melaporkan proses evakuasi ini kepada Bapak Presiden. Komunikasi terus dilakukan baik di Sudan, untuk memastikan jalur aman dan jaminan keamanan bagi WNI. Hal yang sama juga dilakukan oleh Watapri kita di New York untuk terus melakukan koordinasi dengan tim Sekjen PBB dan UN OCA, karena evakuasi juga dilakukan hampir bersamaan dengan staf PBB yang bekerja di Sudan. Dubes RI di Arab Saudi dan Konjen di Jeddah juga melakukan komunikasi dengan otoritas di Saudi untuk memastikan proses selanjutan berjalan dengan baik. Dekan-dekan media, tim kecil perbantuan untuk evakuasi juga telah bergerak, baik yang dari Jakarta dipimpin oleh Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan tim perbantuan dari RIAD dan Jeddah. Pagi ini, tim evakuasi juga akan berangkat menuju Jeddah dengan pesawat TNI Angkatan Udara yang terdiri dari tim pengamanan TNI, tim kesehatan dari Puskes TNI dan personel dari Kementerian Luar Negeri. Itulah yang dapat saya sampaikan per hari ini. Sekali lagi, kami mohon doanya. Pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa WNI keluar dari wilayah konflik dengan selamat. Terima kasih.